Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Pasal 1 Teofilus Sahabatku Sudah ada beberapa riwayat hidup Kristus yang didasarkan atas laporan yang beredar di antara kita yang diberikan oleh murid-muridnya yang pertama dan orang-orang lain yang menyaksikan sendiri. Namun demikian, saya rasa sebaiknya semua itu ditelaah kembali dari permulaan sampai akhir. Dan sesudah diselidiki dengan jermat, saya sampaikan ringkasannya. Untuk lebih meyakinkan saudara tentang kebenaran semua yang sudah diajarkan kepada saudara. Kunjungan Malaikat kepada Zaharia Cerita saya mulai dengan Zaharia, seorang imam Yahudi, yang hidup pada masa Herodes menjadi Raja Judea. Zaharia adalah anggota kelompok Abiyah, yaitu salah satu kelompok imam yang bertugas melayani Dibait Allah. Elisabeth istrinya juga keturunan imam, yaitu keturunan Harun. Zaharia dan Elisabeth adalah orang-orang saleh yang menaati semua hukum Allah dengan sempurna. Tetapi mereka tidak mempunyai anak karena Elisabeth mandul dan keduanya sudah lanjut usianya. Pada suatu hari, Zaharia sedang bertugas di Bait Allah, karena pada minggu itu kelompoknya mendapat giliran. Setelah diundi, dialah yang mendapat kehormatan memasuki tempat kudus dan membakar kemenyan di hadirat Tuhan. Sementara itu, di halaman luar Bait Allah, orang banyak berhimpun sambil berdoa sebagaimana biasa mereka lakukan selama pembakaran kemenyan. Ketika Zaharia sedang berada di tempat kudus, tiba-tiba tampaklah seorang malaikat berdiri di sebelah kanan mezbah pedupaan. Zaharia terperanjat dan ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, Jangan takut, Zaharia, karena aku datang untuk memberitahukan bahwa Allah sudah mendengar doamu, dan Elisabeth, istrimu, akan melahirkan seorang putra, dan engkau harus menamai dia, Yohanes. Kalian berdua akan bersuka cita dan bergembira atas kelahirannya, dan banyak orang akan bersuka cita bersama dengan kalian. Karena ia akan menjadi seorang hamba Tuhan yang besar. Ia sama sekali tidak boleh minum anggur atau minuman keras, dan ia akan dipenuhi dengan roh kudus sejak ia masih dalam kandungan. Dan ia akan menyebabkan banyak orang Yahudi kembali kepada Tuhan Allah. Ia akan menjadi orang yang memiliki semangat dan kuasa seperti Nabi Elia pada zaman dahulu. Ia akan mendahului kedatangan Mesias untuk mempersiapkan umat manusia bagi kedatangannya. Ia akan melembutkan hati orang tua sehingga menjadi seperti hati kanak-kanak. Dan ia akan mengubah pikiran yang tidak taat menjadi bijaksana dalam imam. Zakaria berkata kepada malaikat itu, Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Saya sekarang sudah tua dan istri saya juga sudah lanjut usianya. Maka kata malaikat itu, Aku Gabriel. Aku berdiri di hadirat Allah. Dialah yang mengutus aku kepadamu menyampaikan kabar gembira ini. Karena engkau tidak percaya kepadaku, engkau akan menjadi bisu sampai anakmu lahir. Karena perkataanku pasti akan terbukti pada saatnya kelak. Sementara itu, di luar, orang banyak sedang menantikan munculnya Zakaria. Mereka heran mengapa ia belum keluar juga. Ketika akhirnya ia muncul, Ia tidak dapat berbicara kepada mereka. Dengan isyarat tangannya, Tahulah mereka bahwa ia telah memperoleh suatu penglihatan dalam baik Allah. Setelah menyelesaikan masa tugasnya di baik Allah, Ia pulang. Tidak lama setelah itu, Elisabeth, istrinya, Hamil dan mengasingkan diri selama lima bulan. Tuhan sungguh baik, katanya. Ia berkenan menghapuskan aib yang disebabkan oleh kemandulanku. Kunjungan Malaikat kepada Maria Pada bulan yang ke-6, Allah mengutus Malaikat Gabriel ke Nazaret, sebuah desa di Galilea, kepada Maria, seorang darah, yang telah bertunangan dengan Yusuf, seorang keturunan Raja Daud. Gabriel muncul dihadapannya dan berkata, Berbahagialah engkau, wanita yang terpilih. Tuhan menyertai engkau. Maria bingung dan gelisah. Ia mencoba menangkap maksud Malaikat itu. Jangan takut, Maria, kata Malaikat itu, karena Allah berkenan mengharuniakan berkat yang sangat indah kepadamu. Tidak lama lagi, engkau akan hamil dan akan melahirkan seorang putra. Hendaknya engkau menamai dia, Yesus. Ia akan menjadi orang besar dan disebut anak Allah. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, nenek moyangnya. Ia akan memerintah Israel selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria bertanya kepada Malaikat itu, Bagaimana mungkin saya beranak, sedangkan saya masih perawan? Malaikat itu menjawab, roh kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah akan menaungimu. Dengan demikian, bayi yang akan kau lahirkan itu benar-benar suci, yaitu anak Allah. Di samping itu, enam bulan yang lalu, Elizabeth, bibimu yang disebut mandul itu, telah hamil pada masa tuanya. Karena setiap janji Allah pasti digenapi. Maria berkata, Saya hamba Tuhan dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Biarlah segala sesuatu yang telah kau katakan itu terjadi. Malaikat itu lalu meninggalkan dia. Beberapa hari kemudian, dengan tergesa-gesa, pergilah Maria ke kota tempat tinggal Zaharia untuk mengunjungi Elizabeth. Pada saat Elizabeth mendengar suara Maria, anak di dalam kandungannya melonjak, dan Elizabeth dipenuhi roh kudus. Elizabeth berseru kegirangan dan berkata kepada Maria, Engkau telah diberkati Allah melebihi semua wanita dan berkat Allah menyertai anakmu. Alangkah besarnya kehormatan ini karena ibu Tuhanku mengunjungi aku. Ketika engkau masuk memberi salam kepadaku dan aku mendengar suaramu, bayiku bergerak karena sukacita. Engkau percaya bahwa Allah akan melaksanakan segala sesuatu yang telah difirmankannya. Itulah sebabnya ia telah memberikan berkat yang indah ini kepadamu. Nyanyian Pujian Maria Maria menjawab, Aku sangat memuji Tuhan. Aku sangat bersuka cita di dalam Allah Juru Selamatku. Karena ia telah memperhatikan hambanya yang hina dina ini dan dari masa ke masa orang akan menyebut Aku diberkati Allah. Karena dia, yang maha kudus dan maha kuasa telah melakukan hal yang besar ke atasku. Kemurahannya turun temurun ke atas semua orang yang menghormati dia. Betapa besar kuasa tangannya. Ia mencerai berikan orang yang sombong dan congkak. Ia menurunkan penguasa-penguasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia mengenyangkan hati yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dan ia telah menolong Israel, hambanya. Ia tidak melupakan janjinya untuk menyatakan kemurahannya. Karena ia sudah berjanji kepada nenekmu yang kita, yaitu Abraham, serta keturunannya, bahwa ia akan selalu menunjukkan kemurahan hatinya kepada mereka. Maria tinggal dengan Elisabeth kira-kira tiga bulan lamanya, lalu kembali ke rumahnya. Kelahiran Yohanes Pembaptis Maka tibalah saatnya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dengan cepat tersiarlah kabar kepada sanak saudara dan tetangga Elisabeth bahwa Tuhan sudah menunjukkan kebaikannya kepadanya dan semua orang turut bersuka cita. Ketika anak itu berumur delapan hari, semua sanak saudara serta kenalan datang menghadiri upacara khitan. Semua mengira bayi itu akan dinamai Zaharia menurut nama ayahnya. Tetapi Elisabeth berkata, Bukan, ia harus dinamai Yohanes. Apa? Kata mereka. Tidak ada seorang pun dari keluarga kalian yang bernama Yohanes. Lalu mereka bertanya kepada ayahnya dengan isyarat, Zaharia minta batu tulis dan mereka semua heran ketika melihat apa yang dituliskannya. Namanya Yohanes. Seketika itu juga Zaharia dapat berbicara lagi dan ia pun memuji-muji Allah. Para tetangga terheran-heran dan berita tentang kejadian itu tersiar ke seluruh pegunungan Judea. Semua yang mendengar hal itu merenungkannya serta bertanya-tanya apa jadinya anak ini kelak? Karena jelaslah bahwa tangan Tuhan sungguh-sungguh menyertai dia. Kemudian Zaharia dipenuhi roh kudus dan bernubuat. Katanya Terpujilah Tuhan Allah Israel karena ia telah melawat umatnya dan telah menebus mereka. Ia mengirimkan kepada kita seorang juru selamat dari keturunan Raja Daud hambanya. Dan ini dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan nabi-nabinya yang suci. Seseorang akan menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari semua yang membenci kita. Allah telah bermurah hati terhadap nenek moyang kita. Ia tidak melupakan janjinya yang suci kepada Abraham. Dengan membebaskan kita dari musuh-musuh kita, ia telah memberi kesempatan kepada kita untuk melayani dia tanpa ketakutan. Dan ia menjadikan kita suci serta layak untuk berdiri di hadiratnya seumur hidup kita. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang maha mulia karena engkau akan menyediakan jalan bagi Mesias. Kepada umatnya engkau akan memberitakan jalan untuk memperoleh keselamatan melalui pengampunan dosa mereka. Semua ini disebabkan oleh kemurahan Allah. Terang surga akan turun ke atas kita untuk menerangi orang-orang yang duduk di dalam kegelapan dan di dalam bayang-bayang maut dan membimbing kita ke jalan damai. Anak itu sangat mengasihi Allah dan setelah dewasa ia tinggal di padang gurun yang sunyi sampai ia memulai pelayanannya bagi bangsa Israel. tinggal tinggal sedang �� jalan cepat